Who's up school fans, balik dengan gue Riki Padilla Hari ini gue yang mau perkenalkan sebuah segmen baru untuk mengisi off season Karena seperti kalian yang kita tau, off season tuh gak setiap harinya ada berita besar Jadi gue akan banyak banget liburnya untuk bikin time out Jadi kenapa gak gue gunakan waktu ini untuk memberikan kalian informasi baru Ataupun juga topik baru yang menarik tentang basket Jadi segmen ini yang gue panggilnya baru tau Karena gue baru tau tentang informasi ini Seperti hari ini gue mendapatkan informasinya dari Basketball Forever Mungkin kedepannya gue bisa mendapatkan dari Bleacher Report ataupun juga dari ESPN Jadi segmen ini gue gunakan untuk menarasikan sebuah berita untuk kalian semua Karena gue yakin gak semuanya setiap hari membuka berita tentang basket Jadi kenapa gak dengerin gue memberikan topik menarik Ataupun juga sharing topik menarik kepada kalian semua Dan ya ini merupakan sample work dan juga mungkin pile level Semoga kalian suka, kalau kalian memang memberikan feedback yang bagus Dan yang kalian suka dengan segmen ini gue akan melanjutkan terus ke depannya selama off season ini Dan hari ini kemudian informasinya seperti gue bilang dari Basketball Forever Ini topiknya gue juga baru tau bahwa Ada 7 pemain yang sudah pensil dari NBA tapi masih mendapatkan gaji dari klub selamanya Kita langsung mulai dari yang pertama Ada Luol Deng Ini fansnya Lakers pada sakit hati gak nih? Gue udah ngomongin ini nih Karena Luol Deng disain oleh Lakers pada bulan Juli 2016 Kontraknya sebesar 72 juta USD selama 4 tahun Lakers kecantol banget sama Luol Deng setelah dia 2 musim bersama Miami Heat Itu mainnya bagus Sehingga Lakers langsung nge-sign dia dengan gaji yang fantasis ini Untuk memberikan veteran leadership dan juga scoring Kita tau memang Luol Deng ini seorang scorer ya Tapi sayangnya untuk Lakers Luol Deng di musim pertamanya bersama Lakers langsung melempem Padahal umurnya masih 31 tahun Saat itu Luol Deng hanya average 7,6 poin per game Jauh dari ekspektasinya Los Angeles Lakers Di season berikutnya malah lebih parah Luol Deng hanya bermain di game pertama saja Dan dia hanya mencetak 2 poin saja Dan sejak itu pun dia sudah tersisikan Karena memang ada proseden baru di Los Angeles Lakers Yaitu Magic Johnson Namun posisinya Lakers sangat berat banget Dan juga Luol Deng juga sangat berat Karena Luol Deng tidak mau di-buy out sama Lakers Karena kalau di-buy out itu dia akan kehilangan uang banyak sekali Akhirnya tahun 2018-2019 solusinya ditemukan Yaitu mereka akan menggunakan stretch provision Provision dimana Luol Deng akan di-wave oleh Lakers Dan dia boleh pindah ke tim lain Dan Lakers pun boleh nyicil Bayarnya sisa gajinya Luol Deng itu ketiga musim mendatang Jadi saat di-wave itu Luol Deng pindah ke Minnesota Tim Wolves Dan hanya bermain 22 game saja sebelum dia pensiun dari NBA Dan sekarang ini Lakers masih ngutang sama Luol Deng Hingga musim mendatang 5 juta USD Dan tahun lalu itu dia gajinya nomor 6 paling mahal di Lakers Setelah LeBron James, Anthony Davis, Danny Schroeder, KCP dan juga Montress Harrell Nah itu adalah pemain pertama Karena kita pindah ke pemain kedua ada Joachim Noah Dari New York Knicks Wah dia gajinya juga mirip nih 72 juta USD selama 4 tahun Sainnya tahun 2016 juga Knicks membuat kesalahan yang sama Seperti Los Angeles Lakers Dimana mereka mengambil anak buahnya Tom Tibidu Yang sudah tidak produktif lagi Noah bermain bersama New York Knicks selama 2 musim Dan setelah itu dia di-wave juga Dengan stress provisional system ini Dimana akhirnya dia diambil sama Los Angeles Clippers gue Saat itu dia bermain 5 game saja Untuk Clippers Average-nya 2,8 point per game Dan juga 3,2 ribam per game Lalu langsung di-wave oleh Clippers Dan dia pun akhirnya memutuskan Untuk pensiun dari NBA Setelah 13 season karirnya di NBA Dua kali menjadi All-Star Lalu juga satu kali menjadi Defensive Player of the Year Tahun 2013-2014 Musim lalu Di New York Knicks Joachim Noah merupakan pemain ketiga Paling mahal setelah Julius Randle Dan juga RJ Barrett Musim mendatang ini Akan menjadi musim terakhir New York Knicks Nyicil gajinya Joachim Noah yang sebesar 6,4 juta USD Lumayan juga ya Bebannya New York Knicks ya Berikutnya ada Chris Bosch Wah dari Miami Heat Dia kalau ngalah sign extension ini 118 juta USD Selama 5 tahun Ini tahun 2014 Kita tangani kontraknya Chris Bosch terakhir bermain untuk Miami Heat itu Tahun 2015-2016 Namun gajinya masih belum berhenti Hingga hari ini Bosch Juara dua kali bersama Miami Heat Selama dia bermain 6 season untuk Miami Heat Offensive reboundnya kita gak boleh lupa Bosch itu dia tip bolanya kepada si Ray Allen Di NBA Finals 2013 game ke-6 Dan itu yang menentukan cincin juaranya Miami Heat Di tahun 2013 saat melawan San Antonio Spurs Bosch seorang All-Star dan juga salah satu pemain big man terbaik Di Eastern Conference selama dia bermain di Miami Heat Dia averagenya 18 poin per game Dan juga 7,3 ribuan per game selama 6 musim Cuma memang Bosch mengalami masalah kesehatan Dimana ada penyumbatan darah di badannya dia Blood clot Yang bisa membahayakan dia kalau dia bermain basket lagi Sehingga walaupun dia mencoba beberapa kali untuk comeback Udah melakukan terapi dan juga melakukan surgery Seingat gue untuk bisa memperbaiki kondisinya Tapi memang tidak memungkinkan dia lagi untuk bisa bermain di NBA Sehingga karena masalah kesehatan ini Miami Heat diwajibkan tetap membayarkan gajinya Chris Bosch Hingga sekarang ini Jadi sisa gajinya waktu itu 52 juta USD Dan Miami Heat pun setuju untuk Menyicilnya 2 kali sebulan Jadi 2 kali sebulan ini Bosch akan mendapatkan uang sebesar 434.393 USD dari Miami Heat Hingga 1 November 2022 nanti Nice life Chris Bosch Berikutnya ada Larry Sanders Ini dulu pemain muda yang sangat berbakat sekali untuk defense-nya Bersama Milwaukee Bucks Dia dikontrak sama Milwaukee Bucks 44 juta USD selama 4 tahun Tahun 2013 lalu Tapi karirnya dia selesai dengan cepat Karena dia ada sedikit mental health Ada masalah dengan mental health-nya dia Dan belakangan ini kita tahu bahwa dia Tidak kuat dilatih oleh Jason Kidd Kabarnya dia dikata-katain not good Dan juga dibikin lari sampe muntah Sama Jason Kidd Sehingga itu kenapa dia quit basketball Saat umurnya masih 26 tahun Dia beberapa kali Mencoba untuk overcome his mental health Mencoba untuk comeback ke NBA Tapi memang tidak berhasil Tapi Bucks masih diharuskan Membalikan sisa uang Ataupun gajinya Larry Sanders Saat dia di wave Jadi waktu di wave itu Dia masih ada sisa gaji sekitar 9,3 juta USD Yang akhirnya harus dibayarkan Hingga musim mendatang ini oleh Milwaukee Bucks Berikutnya Timo V. Moskov Wah ini Lakers juga nih Yang bikin masalah tentang gajinya dia Dia disain oleh Lakers sebesar 64 juta USD Selama 4 tahun di tahun 2016 lalu juga Dimana memang GM-nya Lakers Mitch Kupchek Ini luar biasa dia Dua kesalahan dalam dua hari beruntun Pertama dia sign Lowell Deng Dengan gaji besar lalu juga dia memberikan Gaji yang fantastis untuk Timo V. Moskov Dan selama dua hari itu Kupchek memberikan uang sebesar 136 juta USD Untuk dua pemain ini Untungnya untuk Lakers Mereka berhasil mengoper gajinya Moskov Pertama ke Brooklyn Nets Dimana Moskov ditrade untuk D'Angelo Russell Dan juga untuk Brooke Lopez Nah Pada Juli 7 2018 Moskov ini sebenarnya udah ditrade sehari sebelumnya Ke Charlotte Hornets Tapi lalu ditrade lagi ke Orlando Magic Dimana Orlando Magic saat itu mendapat Dimana saat itu Charlotte mendapatkan Bismack Biongbo Dan juga second round pick dari Orlando Magic Sedangkan Orlando Magic mendapatkan Joran Grant dan juga Timo V. Moskov Sebagian-bagian dari 3 team trade saat itu Satu tahun kemudian 6 Juli 2019 Moskov di waive oleh Magic Dengan stretch provision juga Tanpa pernah bermain untuk Orlando Magic Satu kalipun Moskov pun mendapatkan 5,5 juta USD Dari Magic hingga musim depan Moskov juga hidupnya kayaknya makmur nih ya Di Rusia ya Moskov tidak pernah bermain untuk Orlando Magic Karena terakhir dia bermain itu Tahun 2017-2018 31 game untuk Brooklyn Nets Dimana dia average-nya 4,2 poin per game Dan juga 3,2 poin per game Berikutnya Kevin Garnett Celtics ini masih utang 35 juta USD Terakhir Dan akan dibayarkan hingga 2002-2023 Kevin Garnett 15 kali menjadi NBA All Star Dan juga seorang champion bersama Boston Celtics Merupakan salah satu pemain Yang menerima gaji paling besar Selama dia bermain di NBA Total penghasilan dia 326,3 juta USD Selama 22 musim dia bermain di NBA Terakhir itu dia bermain Di Minnesota Timberwolf tahun 2016 Sebelum dia akhirnya memutuskan untuk Pensiun dari NBA Nah tapi ini canggih juga nih KG ada deal Dengan Boston Celtics Dimana dia nego dengan Celtics Untuk mereka setuju Membayarkan 5 juta USD Saat KG pensiun Selama 7 tahun ya Jadi saat dia pensiun 2016 itu Dia mulai menerima uang 5 juta USD Dari Celtics hingga tahun 2023 nanti Jadi total itu adalah Celtics saya bayarkan 35 juta USD Untuk KG Gue gak tau gimana cara negonya Tapi KG ini menurut gue luar biasa sekali ya Dia setiap tahun ini masih mendapatkan 5 juta USD dari Boston Celtics sekarang Walaupun dia waktu itu coba jadi Analis TV Tapi akhirnya kayaknya tidak jadi Di TNT Dan sekarang Tapi dia masih bisa menikmati Ceknya dari Boston Celtics setiap tahunnya Berikutnya ada Monte Ellis Monte Ellis ini digaji oleh Indian Pacificers 44 juta USD selama 4 tahun Dan Indiana mengutang 11 juta USD Sejak G-Wave Monte Ellis ini merupakan Salah satu bintangnya Untuk Golden State Wars Dan dia Bisa mencetak poin dengan cepat Dan juga merupakan salah satu Fan favorite Bersama Dub Nation ya Dia memenangkan Most improved player Tahun 2007 lalu Tapi setelah tahun 2016 Akhirnya itu Dia mulai menurun Saat dipindahkan ke Indiana Pacers Di Indiana Pacers Musim keduanya Dia hanya averagenya 8,5 poin per game Dan dia pun harus bermain Off the bench Di Indiana Pacers Dan tampaknya Bermain dari bench Dan juga mungkin Stardomnya sudah mulai berkurang Ini mengganggu sedikit Permainannya Monte Ellis Dan akhirnya Saat kontrak MCC Sisa 2 tahun Di Indiana Pacers Dia pun di waive Dan sekarang ini Monte Ellis Akan mendapatkan gaji At least 2,2 juta USD Dari Indiana Pacers Hingga musim mendatang ini Jadi itu adalah topik pertama Pemain-pemain Yang sudah pensiun Tapi yang sudah menurutkan Gaji dari timnya Menurut gue ini topik Yang menarik sekali Dan semoga ini Juga bisa memberikan Informasi baru Kepada kalian semua Memang Setelah pensiun itu Tergantung kontraknya Pada pemain Gimana ya Tapi biasanya sih Kalau memang Mereka sudah dibuang Atau sudah di waive oleh timnya Biasanya timnya memang Masih ngutan Kepada pemain-pemain ini Dan harus dirunasi Hingga akhir Kontraknya mereka So Let me know On the comment section below Bagaimana menurut kalian Segmen baru tau ini Nanti ke depannya Gue pasti akan mencoba Untuk research lebih banyak lagi Untuk memberikan Informasi-informasi Baru juga kepada kalian Sebenarnya banyak banget Yang request gue Untuk bikin biografi Cuma untuk biografi itu Gue masih belajar sih Gimana cara bikinnya sih Karena itu Memang butuh research Yang sangat banyak banget Dan juga harus cari Yang sangat menarik sekali Pemainnya Untuk dibikin biografi But Yes sir Itu dulu Untuk hari ini Informasi yang gue ingin Share kepada kalian semua Hopefully you guys like it Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa juga Untuk share kepada Teman-teman kalian semua Tentang segmen baru ini And of course Appreciate everybody Yang sudah nonton And appreciate All the support And thank you guys For watching I will see you guys Again later For Time Out Peace out